Ratusan narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Remisi diberikan Kementerian Hukum dan HAM bertepatan dengan Hari Besar atau Hari Raya Idul Fitri. Berada di balik tembok beton yang menjulang tinggi, tentu harus dijalani warga yang terlibat kasus tindak pidana. Masa hukuman yang telah dicatuhi Majelis Hakim membuat para narapidana harus menjalani ibadah puasa hingga lebaran di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada Hari Raya Idul Fitri kali ini, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi khusus kepada 925 narapidana dari seribu lebih napi yang ada di Lapasalemba. Mereka yang diberikan remisi karena berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Dari 925 napi yang mendapat remisi, 11 diantaranya mendapatkan remisi 2 atau bisa menghirup udara bebas terhitung hari ini. Sementara sisanya mendapat potongan masa tahanan selama 15 hingga 1 bulan. Remisi juga diberikan terhadap ratusan narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bekasi, Jawa Barat. Pemberian remisi tersebut diberikan langsung kepada para narapidana yang telah menjalani hukuman minimal 6 bulan. Potongan masa hukuman juga diberikan kepada napi yang berkelakuan baik selama berada di dalam Lapas. Dari ratusan napi yang mendapat remisi, 10 orang diantaranya langsung bebas. Untuk RK1-nya, artinya dia mendapat remisi tapi belum bebas itu sebanyak 732 orang. Untuk yang mendapat remisi dan bebas itu sebuah. Jadi total keseluruhan 732 orang. Remisi terhadap para napi biasanya diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta dan Bekasi, Timberita Satu TV.